Ini tentang kata dan kodok yang bermain layangan di padang rumput berbukit jauh di sana. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Pada suatu hari di sebuah padang rumput yang sangat luas. Di sana kata dan kodok sudah memiliki ide untuk menerbangkan layangan mereka. Ku ambil bulu sebatang, kepatang sama panjang. Ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain, ku bawa ke tanah lapang. Hati gembira dan riam. Nampaknya layangan kita akan naik dengan sangat tinggi kata. Iya benar, kita sudah sampai di padang rumput. Nah, bagaimana kalau sekarang aku yang bawa benangnya dan kamu kata yang naikin layangannya di situ. Di padang rumput sana yang tinggi di situ, oke? Oke, kita naikkan layangannya. Ayo. Si kata melompat dan berlari dengan sangat semangat membawa layangan ke ujung bukit sana. Siap-siap, bersedia. Kita mulai tarik layangannya. Satu, dua, tiga, go! Layangannya naik dengan sangat indah. Namun beberapa saat kemudian layangannya nuncup jatuh ke tanah. Bagaimana ini? Layangan kita tidak mau terbang tinggi kata. Di seberang sana ada tiga burung. Layangan itu tidak akan naik. Sebaiknya kamu jangan main layangan. Tapi aku sangat suka main layangan dengan si kata. Kata, bagaimana ini layangan kita tidak naik? Tenang, tenang. Kita coba yang kedua kalinya. Mungkin sekarang dia akan naik. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu goyang-goyangkan dia di atas kepalamu? Siapa tahu dia akan senang dan naik dengan tinggi. Hah? Menaikkannya di kepalaku dan menggoyang-goyangkannya? Aku tahu. Pasti dia akan mau terbang tinggi sekarang. Secepat kilat, melompat, berlari, menuju ke atas bukit. Sambil menggoyang-goyangkan layangannya di atas kepala. Layangan naik ya. Layangan naik ya. Oke, baru sedia. Aku akan mulai. Hitungan ketiga dilepas ya. Kata. Oke. Satu. Dua. Tiga. Go. Kali ini dia mau naik, teman-teman. Keren. Lihat. Tidak lama kemudian, layangannya pun nuncep dan jatuh ketawa. Benar kan? Layanganmu itu udah rusak. Sebaiknya kamu buang saja dan pergi ke rumah. Kata tiga burung Robin yang mencetawakan layangan kata dan koda. Tapi aku mau masih main layangan. Gimana ini kata? Kata mereka layangan kita tidak akan naik. Hah? Tenang, tenang. Kita coba yang ketiga kalinya. Kali ini kamu goyangkan di kepalamu, di atas kepalamu. Dan lompat-lompat ke atas dan ke bawah. Oke? Ah, nampaknya itu seru. Pasti dia akan mau naik. Si kodok melompat-lompat ke atas dan ke bawah. Goyang, 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 goyang. Naik ya, naik ya. Siap, siap. Sedia. Kita akan mulai tarik keridungan ketiga. Satu, dua, tiga. Go! Layangannya jatuh lagi. Apa yang terjadi? Aduh, gawat ini bagaimana? Layangannya tidak mau terbang lagi. Buat lagi. Buat lagi? Tapi tidak bisa. Eh, tenang saja. Kita coba yang keempat kalinya. Kali ini kamu goyang-goyangkan di atas kepalamu. Loncat-loncat dan bilang kata ajaibnya. Hah? Ada kata ajaib? Apa lagi kata ajaibnya? Layangan, naiklah layangan. Bisa bantu? Layangan, naiklah layangan. Kedengarannya sangat seru juga. Setiapnya tidak mau naik. Nanti bagaimana? Jangan takut. Coba aja lagi. Kita coba lagi, oke? Oke, lihat-lihat. Anginnya mulai berembus. Kencang dan kencang. Ayo cepat sana. Lompat tinggi ke atas. Goyang, goyang, goyang. Dan bilang layangan. Naik layangan. Satu, dua, tiga. Layangan naik. Layangan. Bersedia. Satu, dua, tiga. Go. Apakah layangannya akan muncep lagi? Tak. Kalian benar. Layangan terbang jauh ke atas langit. Tinggi semakin tinggi. Angin berembus sangat kencang. Dan menerbangkan layangannya semakin jauh. Tepuk tangan yang meriakan layangannya naik. Tuh, keren sekali. Kata dan kodok sangat senang. Karena layangan mereka berhasil naik. Tuh kan apa yang aku bilang. Kita coba lagi, kita coba lagi. Pasti dia akan mau naik. Kalian mau mencobanya? Mau. Kalau begitu kita bilang layangan. Naik layangan. 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 Tidak. Dia semakin tinggi layangannya. Kalau begitu semuanya berdiri. Silakan. Silakan berdiri. Kita akan coba bagaimana ya rasanya menaikkan layangan dengan menggoyang-goyangkan. Wow. Kita pegang layangannya di atas kepala. Wow. Jauh sekali. Kita pegang layangannya di atas kepala. Kita goyang-goyangkan. Goyang-goyang. Yang kedua bagaimana? Kita lompat-lompat ke atas ke bawah. Lompat. 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 Dan berteriak. Layangan. Naik. Layangan. Satu, dua, tiga. Layangan. Naik. Layangan. Go. Dan begitulah ceritanya si Karta dan si Koda. Silakan duduk.